Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Panut, Tukul, kalian berdua sengaja saya panggil kesini Mulai besok, kalian berdua harus mengawal bom-bom ke sekolah Ngerti? Ngertinya Yaudah, kalian bisa kembali kerja Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman saya disini Saya kenalin teman saya, pengacara yang akan membantu masalah disini Kami sangat senang sudah dibantu oleh Dick Boyke dan Gita Kami percaya dengan niat baik kalian berdua untuk menolong kami Tapi terus terang, kami tidak punya biaya untuk menyewa seorang pengacara Bapak-bapak dan ibu-ibu gak usah khawatir masalah biaya Tenang aja karena bantuan hukum ini tidak memungut biaya sepeserpun Kalau gratis kita tidak tolak kok Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Kita menghadapi gugatan Pak Hartono lewat jalur hukum Bukan dengan cara-cara kekerasan yang seperti mereka lakukan Kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu semua setuju dengan prinsip saya ini Kita bisa bekerja sama Bagaimana? Berengsek! Mereka menempu jalur hukum Siapa si peking mereka? Siapa lagi kalau bukan mahasiswa yang mengajar di sekolah terbuka itu bos? Kurang ajar Anak-anak itu keras kepala Kalau mereka menang di pengadilan Saya hancur Harus kita jegah Memang harus Tapi pakai otak Main ancaman Tidak ada gunanya Wah Gila lo Bom kayak anak presiden aja Mulang sekolah pakai dikawal Eh men Jangan salah Gue ini anak orang penting Kalau gue kenapa-kenapa Dollar bakal naik lagi Angasak Enggak Asok lo bom, kayak tau dolar aja Tau nge Eh, lo pada kak tro sih gak pernah liat berita di TV Gak tau Presiden sakit gigi aja, dolar naik Apalagi selamatan gue terancem, tambah naik dolar Ngaca dulu lo bom, biar gak gede kepale Emang bago, rasa gue ngecen Bener Eh, yang mesti ngaca tuh siapet, gue apa lo? Lo! Eh, sampai besok ini gue isi banyak ujian Udah siap mobilnya Kita tunggu non lalak dulu den Apa nungguin lalak? Udah cabut sekarang Tapi bener juga sih den bom bom, apa salahnya Kan sekalian pulang bareng main non lalak, iya kan nut? Iya bener-bener Eh, disini tuh yang bos siapa? Wah Pak, kenapa sih bom bom pulang pake dijagain panut segala? Kayak orang penting aja dikawak Biasalah anak mama, paling yang takut diculik Siapa yang menyulik gue om bom? Yang ada sih, tapi kan itu maunya mama Selamat siang ibu guru cantik Siapa mereka lak? Aku gak tau Eh, om siapa om? Mau apa? Kami disuruh mama ngejemput kamu Ayo ikut anak cantik Om, mama gak akan nyuruh om ngejemput saya Saya gak akan kesemua om Jangan-jangan mereka pencurig lah Kamu juga Mereka berniat jahat pada lalak Tolong 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 Belum selesai Salah Salah Mereka berniat jahat pada lalak Sumpah Ah sial Mobilnya gak bisa jalan lagi nih Ayo cari taksi kita Tolong 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 Siang Gak ada taksi lewat lagi Cugit Tangannya bisa nyetrum lagi Jangan-jangan anak ini Punya ilmu bang Ah Tangan saya gak apa-apa Kom Pegang aja nih Ayo kita kabur Ayo kita kabur Tegarkan mobil Makasih Makasih Bupri Eh Sarah kemana tadi Ya udah lewat duluan ya Bupri Saudara terhadap Saudara terhadap warga kampung bedeng Saya tolak Sebab surat-surat yang saudara ajukan sebagai bukti kepemilikan tanah itu Tidak sah Adias palsu Adias palsu Uyay 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Malah kami sangat berterima kasih atas perhatian kalian terhadap anak-anak kami Malah kami sangat berterima kasih atas perhatian kalian terhadap anak-anak kami Kami juga senang pak bisa mengajar anak-anak lagi disini Papa Sekarang Tono sudah bisa nyanyi dan baca Bagus Tono Kamu lebih giat belajar lagi bersama teman-teman kamu Oke Terima kasih Dik Boyge Sama-sama Terima kasih Dikita Terima kasih Lala Terima kasih Mas Dasar manusia sampah Tidak tahu diri Mereka harus dikasih pelajaran keras Supaya tahu diri Betul bos Kita gunakan cara keras untuk mengusir mereka Menurut kamu Hukuman apa yang pantas untuk mereka? Saya punya rencana jitu bos Rencana apa? Begini bos Bagus Manusia sampah itu memang tidak pantas untuk dipikirkan Kamu laksanakan Tapi Jangan sampai ketahuan orang Oke Beres bos Siapa yang berani maju ke depan untuk menyebutkan angka-angka yang ada disini? Saya Makasih Om Hei Siapa mau nasi gratis? Siapa datang? Buruan Siapa mau nasi gratis? Siapa datang? Siapa datang? Nik Joe Sudah 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 Terlagi ketemuan sekolah Din No n Coba kepada berebut ya bawa pulang bagi-bagikan pada ibu di rumah ya inget dibagi-bagikan di rumah ya lihat deh kayaknya itu anak buahnya Pak Hartona Hah waduh Om saya kurasa tubuh Jangan-jangan mereka sering ngasih nasi bungkus ada maksud jahat lagi Mbak Gita beres was hehehe Mampus kalian Ayo kita pergi sebelum ada orang tahu kita ada di sini Pak Bagaimana saya pusing Pak yang umur Pak Tom Kenapa kamu, Ton? Ton, kenapa kamu, Ton? Ton, kenapa, Pak? Ya Allah, jangan-jangan nasi itu mengandung racun, Bu. Ton, kenapa? Tolong, tolong! 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 Yang bener ada yang ngeracunin mereka. Kamu tahu dari mana? Aku sama Lala kan di sini, Boy. Yaudah deh, aku harus buru-buru di rumah sakit nganterin anak-anak yang korban keracunan. Kamu cepetan nyusul, ya. Yaudah, sekarang saya ke sana. Saya cari Irfan dulu, ya. Iya. Magita, Anda pinjem, mau tepon Papa. Iya. Halo. Halo, Pak, ini Lala. Iya, sayang. Ada apa? Pak, hari ini lah sama Magita nggak bisa ngajar. Loh, kenapa, sayang? Iya, Pak. Anak-anak di bedeng sini pada keracunan. Jadi ada orang yang sengaja ngasih mereka nasi bungkus, ada racunnya. Ya Allah, ini kejam sekali. Iya, Pak. Mau langsung ke rumah sakit sama Magita. Iya, iya, sayang. Papa segera ke sana. Iya, iya, Pak. Di rumah sakit desa Putra, ya, Pak. Iya, kamu tunggu aja. Iya, cepet, Pak. Udah. Udah. Yuk. Udah. 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 Lala Bu Peri Orang-orang yang membuat mereka keracunan Apa harus dihukum? Tentu saja sayang Setiap perbuatan akan mendapatkan ganjaran Baik di dunia maupun di akhirat nanti Ya harap juga gitu Kan kesian mereka Gak ada salah apa-apa jadi sasaran Lala Lala ke dalam dulu Ibu Peri Iya sayang Kenapa Tono? Lala Tono masih bisa sekolah lagi gak? Iya Tono setelah kamu sama teman-teman kamu sembuh Kita bisa kembali sekolah lagi Iya kan Mbak Gita? Iya nanti kalau udah sembuh Kita belajar lagi sama-sama Dan kita bisa nyanyi lagi bareng-bareng Yalah ya Sayang Gita Coba ceritakan yang sebenarnya Bagaimana sampai anak-anak ini bisa keracunan? Gini om Jadi ada orang yang sengaja meracuni mereka Lewat nasi bungkus yang dibagiin gratis Dan nasi bungkus itu mereka makan Ya Allah mereka kejam sekali Iya tapi saya sama Lala udah ngelaporin semuanya ke Boyke dan Mas Irfan Dan sekarang mereka lagi bikin laporan ke polisi Syukurlah kalau begitu Mereka memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya Sampai jumpa Bos, celaga bos Kenapa? Polisi mau tahu perbuatan kita bos Kok bisa tahu? Ada orang yang mengenali kita Aduh, celaga Agak begitu kita harus cepat-cepat pergi dari sini Ayo cabut Jangan kembira Diam di tempat Angkatan Rumah ini sudah dikepung Saya menyerah Pak Brigadir Angkat dia Bawa ke mobil Terima kasih Pak Atas bantuannya Sama-sama Terima kasih Pak Sama-sama Jangan coba-coba melarikan diri Melarikan diri saat tempat mati Jat Mereka pantas tiga anjar Pak Ya betul Dek Boyke Memang sepantasnya mereka mendapatkan pemain yang seberat-beratnya Ya Ya Papa Papa dari mana aja sih? Kok pulangnya malem banget Pasti mampir ke kampung bedeng itu ya? Enggak Mah Papa tadi jemput Lala dan Gita di rumah sakit Murid sekolah terbuka pada keracunan makanan Mah Itu kan bener apa kata Mama Mereka tuh cuma nyusahin aja Pak Mah Mereka itu sengaja diracunin sama orang yang mengerebut tanah mereka Betul Mah Tapi sekarang pelakunya sudah ditangkap Jadi mulai sekarang Mama gak perlu suruh tukul dan panut untuk mengawal bom-bom lagi Oke Ayo masuk sayang Gita Ayo masuk sayang Gita Ayo Indonesia Pusaka Indonesia Kercinta Nusa bangsa dan bahasa Kita bela bersama Anak-anak yang manis Perbuatan serakah akan berakhir pada kesusahan Apalagi merampas masa depan anak-anak yang belum beruntung seperti kalian Padahal bisa saja Kelak kalau sudah dewasa diantara kalian Menjadi orang-orang yang berguna untuk Nusa dan bangsa Sampai jumpa Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih selamat menikmati